Mantap sekali mas bro kita simak berita tambang dolar baru nih, gak cuman banting tulang aja yang dapet duit banting foto sekarang juga dapet duit. Foto selfie Gozali belakangan ini hebohkan jagad maya, terutama menjadi trending di Twitter. Pasalnya, foto selfie Gozali tersebut telah laku hingga 12,6 miliar rupiah di Opensi. Bahkan, saking viralnya, foto selfie Gozali tersebut banyak dijadikan meme di Twitter. Ternyata, sosok Gozali tersebut menjual foto selfie dirinya di Opensi. Foto selfie-nya tersebut diambil setiap hari dari tahun 2017 hingga 2021. Yakni, saat Gozali sejak umur 18 hingga 22 tahun. Kumpulan foto selfie dirinya tersebut ia jual di Opensi dengan format NFT Gozali Everyday. Seperti kita tahu, Opensi adalah salah satu market plus NFT, non-fungible token, terbesar di dunia. Bahkan, Opensi juga termasuk ke dalam teknologi metaverse yang banyak diperbincangkan warga net akhir-akhir ini. Pasalnya, di Opensi, kreator NFT bisa melakukan transaksi jual-beli secara digital. Bahkan, mata uang yang digunakannya juga dalam bentuk digital atau biasa disebut mata uang kripto. Mata uang kripto yang digunakan di Opensi terdiri dari Aterem, ETH, WETH, USDC dan DAHI. Banyak jenis kreasi digital NFT yang bisa kita jual atau beli. Mulai dari kreasi tulisan, foto, video, video klip, karya seni, video game hingga real estate. Formatnya juga beragam, mulai dari Join Photograph, Hik Experts Group, JPEG, Portable Network, Graphics, PNG, Graphics Interchange, Format GIF dan lain-lain. Berikut ini cara melakukan jual NFT di marketplace Opensi berdasarkan berbagai sumber yang telah desjabar rangkum. 1. Buka situs Opensi melalui dompet MetaMask. Kemudian setujui transaksi dan lengkapi ketentuan yang diminta. 2. Jangan lupa untuk membuat profil kamu dulu di Opensi. 3. Jika sudah, masuk lagi ke situs Opensi dan pilih Create. Masukkan NFT dari menu drop-down. 4. Selanjutnya klik Create di bawah Create New Collection untuk menggugah NFT milik kamu. Isikan nama dan deskripsi. Ketuk simpan dan tunggu pesan konfirmasi. 5. Untuk membuat NFT yang baru, kamu dapat memilih Add New Item di bawah ikon Collections. 6. Setelah selesai mengunggah karya senimu, lengkapi informasi yang lainnya. 7. Kemudian, pilih transaksi melalui MetaMask dan tunggu NFT kamu disetujui oleh Opensi. Jika telah ditinjau dan disetujui oleh Opensi, maka NFT milik kamu akan muncul dalam daftar jual-beli. 8. Langkah terakhir, ketuk tautan untuk salah satu item karyamu dan kemudian pilih jual. 9. Kemudian, tentukan harga karya dan ikuti petunjuk terakhir. Perlu diingat, laku atau tidaknya kreasi NFT kamu tergantung kualitas, kreativitas dan reputasi kamu di mata para pelanggan. Selamat mencoba! Semoga karyamu bisa laku keras seperti Gozali atau bisa melebihnya. Desjabar.pikiran.tandahubungraket.com jadi bagaimana menurut Anda?